Intro Sekarang aja bang Waduh Wadidaw Dua dekade lalu Tidak ada seorang pun yang terpikir Tentang berbelanja tanpa uang tunai Sampai terbitnya kartu kredit Dompet digital dan internet banking Yang merubah hidup masyarakat Dan juga dunia Faktanya, semakin hari pembayaran digital Semakin marak digunakan Dan Indonesia merupakan salah satu negara Yang memiliki penetrasi digital cukup tinggi Hal ini terbukti dengan Total transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara Yang didominasi Indonesia Menariknya, rata-rata kenaikan Dari tipe digital payment ini Bisa mencapai 1 juta pengguna dalam 1-3 bulan Tak heran jika total nilai transaksi digital payment Indonesia bisa mencapai 1.132 triliun rupiah Dan diprediksi akan mencapai 1.952 triliun rupiah Namun perlu diakui bahwa peningkatan drastis ini Tidak terlepas dari faktor-faktor yang memang menguntungkan Mulai dari lebih mengontrol pengeluaran Lebih praktis hingga banyaknya promo Penetrasi digital ini pun menjadi semakin masif Karena murahnya infrastruktur dan banyaknya generasi produktif di Indonesia Loh, apa hubungannya dengan generasi produktif? Faktanya, generasi produktif inilah yang mayoritas mempelopori percepatan penetrasi keuangan digital di Indonesia Baik kebutuhan pekerjaan ataupun hanya gaya hidup Tidak heran jika pemerintah optimistis dalam perkembangan keuangan digital ini Bahkan Dirjen Aptika Kem Kominfo Samuel A. juga menyatakan bahwa di masa depan belanja sudah tidak memerlukan uang tunai Hmm, tapi emang apa keuntungan cashless untuk pemerintah? Menariknya, cashless dapat meningkatkan output perekonomian Soalnya nanti akan ada banyak model bisnis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru Selain itu, cashless juga bisa meningkatkan stabilitas keuangan negara Dan bisa mengatasi kendala klasik inklusi keuangan Oleh karena itu, target digitalisasi ekonomi sudah masuk ke dalam program strategis Bank Indonesia Ya, mungkin saja Indonesia terinspirasi dari China Yang mana pengemis di sana saja sudah menggunakan QR Code Namun pertanyaannya, apa Indonesia sudah mampu? Apa iya pembayaran digital bisa sepenuhnya menggantikan uang tunai? Sebenarnya, Indonesia masih punya beberapa kendala utama Yang pertama, literasi digital Diketahui, indeks literasi digital Indonesia masih berada di skala sedang Yang berarti masyarakat masih butuh banyak pelatihan mengenai hal ini Lalu, populasi unbank Indonesia masih sangat tinggi Masih ada 48% atau 97,7 juta penduduk dewasa yang belum memiliki tabungan di bank Dan lagi-lagi, angka itu masih jauh lebih tinggi daripada data rata-rata negara di Asia Pasifik Jadinya, untuk melakukan transaksi digital secara merata di seluruh penjuru negeri masih sulit Belum lagi faktor kehadiran turis mancanegara yang tidak memiliki bank di Indonesia Hmm, ribet juga ya Tapi ternyata bukan hanya itu saja loh kendalanya Karena, digitalisasi juga memiliki sejumlah potensi resiko yang siap menghantui Mulai dari pencurian dan penjualan data pengguna Karena semua hal yang terhubung ke internet, bohong rasanya jika koneksi bisa 100% aman Selain itu, data ini memang bisa memudahkan pelanggan dengan algoritmanya Tapi tanpa sadar, hal ini dapat menimbulkan dominasi pasar Terutama bagi big tech yang sudah memiliki banyak data pengguna Ya, secara tidak langsung, hal ini dapat mengakibatkan adanya monopoli dan variasi pasar yang berkurang Dan sebenarnya nggak cuma mengenai data doang, tapi juga sejumlah resiko lainnya Jadi, sebenarnya kunci dari semua hal ini adalah regulasi yang memadai Baik dari regulator maupun industri Soalnya kalau nggak diatur bisa berdampak negatif pada kestabilan makro ekonomi Dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi Nggak mau kan hal itu terjadi? Hmm, oke Tapi kalau menurut kamu, kira-kira kapan keuangan Indonesia bisa sepenuhnya digital? Terima kasih telah menonton!